Start News Ketua PMI Sumatera Utara tinjau rumah sakit umum daerah Madina yang dibangun di Panatapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News. Jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Dimana Start News edisi hari ini hari Selasa 9 November 2021. Kembali kami hadirkan untuk Anda berita teraktual dan terupdate. Langsung saja kita ke Madina 24 jam. Ketua Palang Merah Indonesia Sumatera Utara, Rahmat Syah bersama Ketua PMI Cabang Madinah, Atika Asmi Utamina Sution bersama pengurus PMI lainnya, meninjau lokasi pembangunan rumah sakit umum daerah Mandailing Natal di Panatapan, Panyebungan pada hari Sendin 8 November 2021. Selain itu, rombongan juga mengunjungi posko PMI Madinah di bagas godang Jalan Lintas Sumatera Purbabaru, Panyebungan dan melanjutkan kunjungan ke kantor unit donor darah atau UDD Panyebungan. Turut dalam rombongan tersebut diantaranya, Ketua Dewan Kehormatan PMI Madinah H. Eli Maharani Jakfar Suhairi Nasution dan para pengurus PMI Madinah yang baru dilantik. Dalam kesempatan itu, Rahmat Syah mengatakan kunjungannya ke Madinah untuk melihat langsung apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Madinah. Rahmat berharap semua program direncanakan dengan baik. Untuk itu, kata dia, PMI Madinah akan melakukan studi banding untuk melihat PMI di daerah lain. Kita lihat acara tadi, respon masyarakat, respon berbagai pihak ya. Nah, itu menunjukkan sesuatu yang baik. Setelah meninjau, rumah sakit Madinah itu luar biasa karena masyarakat membutuhkan rumah sakit. Kemudian juga, wakil markas, PMI dan unit donor darah atau unit transkusi darah, UDD atau UDD, juga luar biasa. Nah, tadi harapan saya ke Buat Bika semua direncanakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dan diatur dengan baik. Khususnya nanti sudah dibanding kebedaan dan UDD lainnya sudah berhasil, sudah punya SOP yang baik untuk Madinah. Saya yakin, Kabupaten ini akan menjadi Kabupaten unggulan, terutama dalam kegiatan kemanusiaan. Itulah harapan kami, dan semoga dengan kebersamaan kita semua, berbagai pihak itu mendukung, Madinah akan maju, dan kemanusiaannya akan menonjol, dan baik bagi masyarakat menderita yang mau dikutuskan. Beberapa jam sebelumnya, Rahmat Syah melantik pengurus PMI Cabang Madinah periode 2021-2026. Mereka yang dilantik adalah Atika Asmi Utami Nasution sebagai ketua, Dr. Randus Elis Mulyadi Nasution sebagai Wakil Ketua, Muhammad Oruli Andriadi sebagai Ketua Bidang Organisasi, Dr. Syafran Halim Tarahab sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Muhammad Rusli Pulungan sebagai Ketua Bidang Pelayanan Darah, selain itu, Awaluddin Nasution sebagai Ketua Bidang Anggota dan Relawan, Hajiah Mas Sanova sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Khairuddin Faslah Siregar sebagai Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Andri Halim sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumberdaya, Armin Syahputra Hakim Harahab sebagai Ketua Bidang Kerjasama dan Kemaritiman, Elvi Mariani sebagai Sekretaris, dan Yaksadul Zakirin sebagai Bendahara. Rahmat Syah juga mengukuhkan Hajiah Elvi Mariani sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Madinah dan Sekretaris Edi Anwar. Ika Rodia melaporkan untuk Start News. Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita di Start News edisi hari ini, dan untuk kamu yang ingin membaca Start News yang terbaru dan terupdate, Anda bisa membacanya di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horat. Start News Start News Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda